Hai assalamualaikum tulur berjumpa lagi ya di channel kita channel petani muda lor ya ya tulur aku mau ngucapin terima kasih bagi tulur-tulur yang sudah subscribe bagi tulur-tulur yang belum subscribe aku minta tolong lor ya minta tolong di subscribe salam petani muda salam petani milenial ya tulur ini persemaian kita ini lor ini yang sekarang sudah berumur tiga hari di umur tiga hari masih kelihatan kayak gini lor ya masih kelihatan kecil-kecil dan ini kemarin pembuatan bedengannya itu langsung lor kayak gini nih yang sebelah ini nanti mau aku tanami benih ketan merah lagi nih lor karena disini ketan merah itu laku tapi ya enggak banyak mungkin cuma seperlapan itu terus kali ini nanti biar pertumbuhannya itu cepat enggak kangen gitu lor ya atau pertumbuhannya biar normal ini nanti mau dilakukan pemupukan lor ya terus pupuk apa nanti yang bagus buat masih kecil kayak gini lor ya dan jangan asal pupuk ya kalau nanti kalau salah pupuk bisa kebakar ini nanti tanamannya itu atau persemaiannya ini jadi kalau kita membuat persemaian itu enggak usah bagus-bagusan lor ya itu tergantung keadaan ini kemarin keadaannya kan kita akan kering kerontang lor ya enggak ada air terus tanahnya itu keras jadi kita enggak enggak diolah cuma di di ini tuh ininya dipotongin terus kita hamburin aja gitu lor benih-benihnya tapi Alhamdulillah kan lor nih ini juga bisa tumbuh terus pada waktu itu tumbuh kayak gini sore tadi itu hujan lor jadi ya rezeki kita ya mau tumbuh terus ada hujan jadi ini pas membutuhkan air ada air kan Alhamdulillah lor ya ya tulur terus kita langsung aja masuk dalam pembahasannya monggo disimak tulur ya tulur ini tadi bisa dilihat lor ya tempat persemaian kita seperti biasa lor kita dalam bertani ya kita cari yang simple-simple aja lor enggak usah ribet-ribet terus ikutin SOP gini gitu yang penting apa yang penting kita mau bertani gitu aja lor nanti kedepannya kalau kita sudah tahu perawatan dan lain sebagainya nanti juga Alhamdulillah hasilnya juga akan baik gitu lor saya per tempat persemaian kita ini tempat persemaian kita itu enggak enggak dilakukin SOP atau perawatan gimana-gimana gitu lor karena keadaan yang enggak memungkinkan lor ya kemarin kan bisa dilihat pada saat kita pembuatan itu tidak ada hujan sama sekali terus tanahnya ini keras diincek itu sampai enggak ambles gitu lor ya saking kerasnya itu toh tapi karena kita ini sudah waktunya untuk pembuatan benih kita ya tetap harus pembuatan persemaian lor terus pembuatannya itu kemarin juga langsung dibabat ambil padinya babat terus bonggolnya itu juga dibersihkan setelah dibersihkan gitu langsung ditebar gitu aja lor ini aku kemarin juga enggak bikin bedengan ini terus bedengan ada ada satu ini di sebelahnya ini ya tapi ini bedengannya itu enggak dalam atau tempat pengairannya itu enggak masalah lor karena apa ini kan tanaman kita atau padik kita ini kan sudah umur 3 hari di umur 3 hari ini kan sudah segini ya nanti kita ini mau memupuk nanti setelah 3 harinya kembali itu bisa dua kalinya segini lor nanti bisa segini kalau sudah segini itu sudah aman lor enggak enggak bakal kerendam itu kalau enggak bajir ya Insyaallah itu terus kita kalau sudah kayak gini masih kecil ya kalau pengen pertumbuhannya yang paling baik itu kita supply dengan pupuk tentunya lor ya terus pupuk apa yang paling baik untuk masih kecil kayak gini tuh toh biar nanti pertumbuhannya itu tidak kanggek atau normal 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 saja lor nih kita disini menggunain tiga pupuk lor nih yang satu itu Ponska yang satunya itu Ponska plus dan yang terakhir itu TSP kenapa kita menggunain pupuk ini itu gini lor ya karena di tiga pupuk ini ini tungannya yang Ponska itu walaupun dia slow release tapi juga cepat rilisnya lor tapi enggak bisa langsung kayak orea gitu ya terus kalau yang TS ini TS ini kan pasti dulur-dulur juga sudah tahu ya ini kan prosesnya atau pengeluaran nutrisinya itu amat sangat lambat itu lor ini bisa sampai satu dan ini masih ini terus kenapa ini pakainya kok ada yang pengen Ponska plusnya ya padahal Ponska plus itu kan mahal terus disini biasanya pertandinganku kan enggak enggak apa itu enggak membutuhkan bahan-bahan yang mahal lor ya kenapa kita menggunakan Ponska plus padahal Ponska plus kan mahal lor ya itu gini lor biasanya kalau kita mengambil pupuk yang di kelompok tani itu toh itu kan kita dikasih kentil-kentil lor ya atau bingkisan bingkisan kecil-kecilan ya itu kan bingkisana kan biasanya kalau enggak NPK terus ada nganuk NPK 15-15 itu toh kalau nggak itu juga kadang juga ini NPK plus itu jadi kita ini NPK plusnya itu nggak beli terus dosisnya disini lor ya dosis disini ya kita menggunain ini pupuknya itu TS nya itu toh itu dua kilo terus Ponska biasanya itu satu kilo terus Ponska plusnya itu setengah kilo itu lor kenapa ini dosisnya kok lebih banyak di TS ya karena gini karena di TS itu kan slow release lor ya jadi nanti kalau kedepannya butuhan tanaman itu berlebih dia bisa disuplai dari TS nya itu kadang kita kan juga akan lupa gitu lor ya lupa atau lagi sibuk itu kan enggak bisa memupuk padahal pada saat itu tanaman membutuhkan jadi kita dari awal itu sudah mengakalinya lor dengan menggunakan pupuk TS ini dok terus disini kita tidak menggunakan pupuk Orea lor ya Kenapa itu gini lor ada sebabnya lor ya kalau tanaman masih kecil kayak gini apalagi masih dalam pertumbuhan masih trungup itu ya atau baru pukul corus ini lor ya itu biasanya dia itu kalau terkena Orea itu sensitif lor biasanya malah bisa terbakar enggak bak enggak malah tambah baik tapi malah tambah terbakar karena apa karena Orea itu sendiri kan kalau kita berikan pada saat tanaman masih kecil itu kan bersifat panas lor emang kalau Orea kalau dipegang terus dimasukin dalam air kalau di tangan itu dingin lor ya tapi kalau di akar dan daun kalau terkena langsung apalagi yang mudah itu mudah terbakar itu lor daunnya jadi jangan salah pemupukan lor ya kalau di awal-awal kayak gini tuh kalau masih tanaman masih kecil kalau tanaman nanti ini sudah umur 7 hari itu kalau mau diberi Orea itu tidak masalah dulu lor tapi kalau masih kecil kayak gini jangan coba-coba kalau mau coba ya enggak masalah lor ya tanam-tanamannya sendiri ya ya jadi pemberian pupuk kayak gini itu juga akan nanti akan mempengaruhi kedepannya lor karena apa seperti manusia lor ya kalau kita disuplai makanan atau makanannya itu kurang walaupun enggak harus 4 sehat 5 sempurna tapi kalau kurang nanti kan kita juga pertumbuhannya juga akan terganggu kayak tanaman juga sama lor yang penting itu enggak usah yang sempurna-sempurna yang ditarik itu yang penting sesuai kebutuhan yang dibutuhin tanaman itu sendiri dalam bertani alangkah baiknya juga enggak usah yang wow yang wow gitu lor kita ikuti nalurnya saja yang penting tahu kebutuhan tanaman kebutuhannya ini kasih ini kebutuhannya itu kasih itu dan enggak usah berlebih-lebih karena yang berlebih itu mubazir lor atau enggak baik buat buat tubuh karena kenapa kok bisa dibilang mubazir kalau biasanya kita maam lebih itu pasti kita pengennya itu yang lebih lebih tapi kalau kita sudah kenyang yang berlebihnya itu kan enggak kemakan lor ya kan jadinya akan mubazir dan bisa juga dilihat di tanaman kita walaupun yang kemarin itu tahu itu perawatannya amat sangat minim cuma kita cuma beli apa itu insect sepontan yang seharga Rp80.000 dan juga masih sisa itu itu kan kita Alhamdulillah taman kita juga Alhamdulillah baik enggak kalah sama yang lain-lainnya lor ya ya dulur makasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir salam petani muda salam petani petani milenial Assalamualaikum dulur selamat menikmati